5. Ciri weton pewaris ilmu rawarontek alami atau turunan, salah satunya punya daya sembuh yang tinggi. Ilmu rawarontek merupakan salah satu ilmu kebal yang banyak dikenal masyarakat Indonesia dengan bentuk kekebalan tertentu. Bentuk kekebalan orang yang memiliki ilmu rawarontek yaitu pada saat tubuhnya terluka akan cepat tertutup dan sembuh. Berikut kami rangkum dari berbagai sumber ciri-ciri pewaris ilmu rawarontek. 1. Cepat sembuh. Weton yang mewarisi ilmu rawarontek memiliki tingkat kesembuhan yang luar biasa, tidak seperti orang pada umumnya. 2. Kebal senjata tajam. Orang yang mewarisi ilmu rawarontek dari wetonnya merupakan salah satu orang yang kebal terhadap senjata tajam dari jenis besi atau baja. Akan tetapi, kekebalan ini tidak seperti rawarontek yang dimilikinya karena menjalani ritual. Rawarontek jenis ini hanya terjadi pada saat terdesak. 3. Kepekaan batin. Kekuatan batinnya dalam merasakan suatu kejadian yang akan datang biasanya lebih tinggi. Sebab rawarontek yang disebabkan oleh pengaruh weton dan cara lahir terdapat campur tangan makhluk halus semacam hodam pendamping. 4. Gemar berpuasa. Rawarontek sebagai bagian dari ilmu gaib supranatural tentu membuat seseorang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Orang-orang yang mewarisi ilmu rawarontek dari weton dan turunannya pasti menyukai puasa dan laku tirakat tertentu. 5. Meredam energi negatif sudah pasti bagi weton yang lahir dengan membawa warisan ilmu rawarontek dapat meredam energi negatif yang datang dari luar. Energi negatif ini bisa berupa gangguan jin atau kiriman dari dukun ilmu hitam seperti santet, guna-guna atau teluh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!